Korporasi itu membuat startup, itu tuh gak ada reason-nya, there's no reason of existence-nya apaan. Apa kabar Pak Niko? Pagi, pagi, pagi. Oh salah. Pak Niko, Pak Niko ini kan saya kehormatan banget kehadiran CEO-nya Barry Venture. Nah boleh diceritain gak sih latar belakangnya Pak Niko sebenernya apa sih? Semua nih pengen tau banget Pak Niko ini kan salah satu CEO muda di Indonesia ini. Bisa diceritain Pak? Oke, jadi memulai bisnis modal Ventura pertama itu tahun 2011. 2011 kita mulai dengan hari itu 5 juta dolar Amerika Serikat. Hari itu gak banyak sih modal Ventura di Indonesia, hari itu mungkin cuma ada 4 atau 5. Kami dulu kita namanya Sistek Ventures hari itu, terus ada East Ventures masih ada, terus ada Ideosource, terus mungkin satu lagi yang jarum itu loh. GDP Ventures kalau salah namanya, atau siapa aja lah namanya. Tapi mungkin ada 4 atau 5 kali, 2011. Gak banyak yang mulai, gak banyak juga yang ngerti gitu kan ya kan. Jadi kita tau 2009 tuh sudah mulai adanya beberapa akusisi lah gitu. Jarum akusisi kaskus, terus Yahoo akusisi yang namanya Koprol, kalau pernah denger. Ada pernah denger Koprol gak? Gak pernah denger Koprol. Gak pernah. Koprol tuh seperti Foursquare-nya Indonesia. Oh oke. Zaman dulu, 2009. Jadi dengan, kalau gak salah tuh di artikel di TechCrunch, medianya teknologi di Silicon Valley ya, itu TechCrunch 2009 itu bicara mengenai Indonesia. Bicara mengenai Indonesia, katanya kalau gak salah judulnya what the hell is going on in Indonesia. Tiba-tiba mulai muncul yang namanya. Kalau startup atau digital company sejelas sudah lama ya. Kalau kita lihat dari zaman dulu ada Astaga lah, ada apa lah, bla bla bla. Tapi udah mulai ada signifikan itu setelah ada Silicon Valley player seperti Yahoo kali mungkin melihat. Indonesia ini negara yang ternyata ada potensi untuk menjadi. Apa sih menariknya? Anak-anak muda seperti Mas Andreas dan Mas-Mas yang lain disini mungkin. Itu penting sih. Karena demografi kita kan kalau kita bicara 2003-2004 selalu, kalau gak salah Pak SBI atau Pak Siapapun juga hari itu. Bicara mengenai bonus demografi kan. Oh oke. This bonus demografi is happening now gitu kan ternyata beneran. Ada explosion of young people gitu ya kan. Ada explosion of creativity. Dan not enough work, work placement gitu kan ya kan. Jadi tentunya pasti akan terjadi explosion creativity dan entrepreneurship. Oke. Anggaplah dari 2 juta orang yang mulai bisnis seperti e-commerce Mas Satu gak ada yang jadi. That's the logic right? Ya Bang. Right, right. Jadi 2009-2010 kita denger Tokopedia mungkin pertama kali. Kita denger lagi ada beberapa yang lain yang sekarang gak kedengeran untungnya. Kita denger juga ada beberapa mungkin startup dari luar yang coba masuk sini. Terus coba copy-paste strategi yang ada di luar masuk sini. Gak kena juga ya? Gak kena juga gitu kan ya kan. Jadi dicomot juga sama yang Asia ya? Yang lokal Pak. Yang lokal. Kalau kita lihat ada dulu ada OLX, ada siapa lagi, ada yang lain, ada ini, ada itu. Ada eBay bahkan ya kan. Dengan si siapa? Si T itu ya kan. Ternyata Tokopedia masih menang gitu kan ya. Karena Tokopedia memiliki that local wisdom tadi gitu kan ya kan. Even yang namanya Amazon tuh mikir dua kali kali masuk Indonesia. Amazon loh itu perusahaan besar di dunia. Berarti udah panjang juga ya Pak Niko ini memperhatikan pasar startup company ini. Sebenarnya lebih lama lagi. Kalau misalnya startup seperti ini gitu ya. Kalau ada waktu nih ujungnya mungkin kepada saya lulus kuliah tahun 2000. Oke. Ya kan. Di Amerika Serikat. Di Oregon. Saya kuliah. Waktu saya lulus terus saya ke San Francisco. Oke. Pindah ke sana. Karena keluarga saya banyak yang di sana. Adik-adik saya di sana gitu kan ya kan. Terus di sana instead of misalnya teman-teman saya hari itu yang lulus tahun 2000 ya. Itu kan pasti kan kerjanya di perusahaan-perusahaan seperti Unilever lah. Atau Procter & Gamble atau Citibank atau you know Bank of America. Anti-mainstream nih kayaknya. Iya tapi saya ngeliat culture.com dulu bukan startup namanya. Culture.com itu menarik banget. Karena dotcom itu dimulai tahun 98. Ya kan. Di Amerika Serikat itu mulai tahun 98. Terus isinya anak-anak. Muda itu relatif lah ya. Tapi lebih kepada progresif lah. Progresif young people gitu kan ya kan. Membuat perusahaan isinya cuma 3-4 orang, 10 orang. Tiba-tiba jadi masuk ke dotcom hari itu. Masuk ke bursa dan yang lain-lain. Terus saya pikir daripada kerja di Bank of America atau kerja di mana tuh? Citibank atau kerja di Unilever atau di mana lebih baik mengamati budaya ini gitu. Budaya startup yang sebenarnya. Dan kalau kita simak kan memang 2002 kan dotcom bust kan. Semuanya collapse hari itu ya kan. Bubble. Hari itu bubble-nya akhirnya pecah ya kan. Akhirnya pecah. Tetapi ada satu pelajaran sih disini. Pelajarannya adalah how to create a company yang fast growing. Banget, cepet banget. Dalam waktu 2-3 tahun tuh nilainya tiba-tiba menjadi 1 miliar dolar gitu kan ya kan. Itu yang dipelajari sih disini sih. Kalau status quo ini memang ternyata tidak efektif. Elevania, pernah denger gak Elevania? Itu kan perusahaan yang dibuat, e-commerce yang dibuat oleh korporate. Excel ya, gak masalah. Kenapa sih gak bisa secepat Tokopedia atau Bukalapak gitu? Apa tuh masalah itu? Karena kalau Excel atau you know, bukan Excel, korporasi itu membuat startup. Itu tuh gak ada reason-nya. There's no reason of existence-nya apaan. Reason-nya oh mau ngambil pasar ini. That's the only reason. Oke. Sedangkan kalau Bukalapak atau Tokopedia, kita lihat di awal-awal, kenapa sih mereka bikin ini? They're trying to survive. Ketika mereka try to expand the business, it's not for the sake of expansion, tapi for the sake of survival. Oke. Yang satu pengen survive, yang satu mau ekspansi gitu ya? Ekspansi. Iya kan? Satu lagi, ini kita ada budget segini, cemplungin 200 orang di sana, masa iya sih kita kalah pinter sama yang lain? Anak-anak kecil begini, masa bisa gitu kan ya kan? Dikasih lah gitu, bikin. Dan it happened a lot too. You know, di perusahaan yang tempat saya kerja dulu gitu, ya apa enggak. Akhirnya apa yang membuat Pak Niko ini pingin kembali ke Indonesia, terus kalau saya dengar itu Pak Niko itu foundernya MDI ya? Bisa dijelaskan, diceritakan lah. Nah, dari 2011 kemarin kita buat venture capital gitu ya dengan beberapa orang yang sekarang di MDI juga dimandiri dan di beberapa modal ventura yang lain. Yang kita enggak sadar hari itu adalah kita membangun sebuah kultur modal ventura gitu loh. Sejak 2011 ternyata gitu kan ya kan? Sejak 2011 kita membangun kultur modal ventura dan ada anak-anak muda seperti Adit nih selalu datang ke kantor dan terus kerja dan terus tiga tahun enggak berasa gitu kan ya kan? Lama-kelamaan kita mulai mengerti ekosistem gitu. Oke. Lama-kelamaan. Fun saya tadi yang sebelumnya saya ceritakan, 2011-2013 kita cari fun baru. Waktu kita cari fun baru, terus saya ketemu Telkom di sana. Bukan founder-founder per se sih, karena MDI kan 100% punya Telkom gitu. Tapi waktu itu kami mungkin membantu Telkom gitu, menuliskan tesis investasi seperti apa sih gitu. Oke. What is venture capital gitu? Karena hari itu juga enggak ada yang ngerti apaan ya kan? Sampai sekarang bahkan venture capital bahkan suka disalah artikan sebagai oh investasi di UKM. Atau oh membantu yang kecil gitu kan. Itu yang selalu salah sih dimengerti. Oke, sekarang definisinya apa menurut Pak Aniko nih? Venture capital ini banyak banget pertanyaannya ke saya nih. Apa sih sebenarnya? Venture capital begini, kita berinvestasi minoritas, mencari the next innovation itu pasti. Kalau udah besar, bukan kita yang beli lagi gitu. Kita exit. So that's the purpose of venture capital. Venture capital sebenarnya dana yang sangat terstruktur sekali. Dana yang sangat terstruktur, bukan bansos gitu kan ya kan. Bukan sosial, bukan CSR, bukan research development fund. It's a capital fund yang harus dikembalikan gitu loh. Jadi ada waktu untuk masuk dan ada waktu untuk exit? Ada. Oke. Ada waktu untuk masuk dan ada waktu untuk exit dan high risk, high return harusnya. Nah tapi di dalam konteks BUMN, of course kita nggak bisa melakukan high risk, high return. Yang terjadi adalah mungkin moderate risk, moderate return gitu kan ya kan. Nah ini yang selalu salah, yang selalu nggak banyak orang yang mengerti gitu. Oke. Situ kan visi gitu. Nah ini bukan dari orang luar, bahkan orang dalam gitu. Orang dalam korporat. Loh situ kan modula Ventura. Cemplungin aja sini kecil gitu kan ya kan. Nah ini pengalaman saya dulu waktu di MDI Ventures apalagi. Sering banget saya dapat rekomendasi lah. Bukan tekanan tapi rekomendasi. Oke. Invest di sini dong Pak gitu. Kecil masih murah bagus gitu harganya. Ya kan. Sayang lo nggak diambil sekarang. Nanti asing yang ngambil gitu kan ya kan. Di FOMO-in kan kita. Emang gila di FOMO-in. Belum tentu asing juga mau Pak gitu ya. If it's a bad startup, it's a bad startup right ya Pak. Jadi ambillah. Daripada ini penting banget untuk kedaulatan data kita gitu. Kayak gitu lah misalnya. So there's a lot of twist di sini. Banyak banget twist-twist di sini. Terlalu banyak noise gitu ya. Noise banyak yang buat juga pemain sih. Pemain seperti si... Sebenernya ada satu yang... A, si, E, si. Sebenernya ada satu yang sudah mature nih produknya. Private equity. Sebenernya apa sih sebenernya bedanya? Oh oke. Kalau private equity lebih... Mungkin begini. Mungkin holdingnya lebih besar. Oke. They have a say in the management decision. And they are longer too. Dan biasanya mereka sudah mencari bisnis yang sudah mungkin sudah BEP. Settle ya? Settle bukan berarti untung. Ada juga turnaround. Ada juga... Sudah nemu bentuk lah ya. Nah itu lucu. Sebenernya hari ini nggak ada bentuk sih. Kalau kita lihat hari ini pabrik mana sih? Yang survive gitu kan. Tiba-tiba ada COVID datang. Tiba-tiba ada... Besok pagi Ebola datang ya. Apa nggak sih? Besok pagi lagi yang lain datang ya. Hari ini nggak ada lah sebenernya kayak gitu. Tapi mungkin definisi yang lebih tepat tuh bukan mencari yang settle. Settle tapi mencari yang sudah bisa di-manage resikonya. Nah jadi gini. Di setiap badan investasi, mau itu modal ventura, mau itu private equity, mau itu hedge fund, mau yang lain. Sebenernya yang noise-nya itu adalah keseksian dari kita risk taker sebenernya. Oh si ini loh punya private equity, beli bank loh dia kemarin. That's sexy right? Oh si ini loh modal ventura, kemarin dia gedein unicorn loh gitu. Something yang besar gitu kan, besar banget. Kayak seksi dan yang lain-lain. Tapi yang nggak banyak orang mengerti adalah we have risk untuk yang di-manage. Jadi sebenernya bukan managing opportunity tapi lebih kepada managing resiko. Dan itu bedanya mungkin kenapa ada pemodal ventura yang cuma 2 tahun karirnya setelah itu sekarang balik lagi ke jaga pabrik atau mungkin yang lain. Seleksi alam gitu? Pasti seleksi alam. Tapi kita sebagai mungkin kalau itu seleksi alam berarti modal ventura itu apanya ya. Bukan alamnya pasti. Kita mungkin lebih kepada biologisnya kali. Yang mendata gitu. Yang mana yang survive, yang mana yang ini. Dan kenapa sih binatang ini kok bisa survive gitu ya kan. Kebetulan saya major-nya antropologi juga. Saya double major. Antropologi is my passion. Evolution dan yang lain. Jadi kita mungkin Darwin-nya nih hari ini. Seperti yang mendata burung yang ada di pulau ini survive karena ini gitu loh. Atau harimau yang ada di pulau itu survive atau lebih besar atau lebih kecil karena ini gitu loh. Itu yang kita selalu perhatikan. Nah menarik nih. Dari data-data yang diperhatikan. Sebenarnya sekarang ini startup company itu diklasifikasikan berdasarkan kematangannya itu dari apa sih Pak? Dari growth sebenarnya. Jadi gini. Salah satu karakteristik nih seperti sama nih kita bicara burung beo misalnya gitu ya. Mungkin di pulau yang besar burungnya lebih besar, di pulau kecil, di pulau kecil lebih kecil. Kalau ini startup tuh selalu kita lihat dari growth. Karena bisnisnya borderless. Karena bisnisnya itu menjawab problem yang ada yang tidak disolv oleh status quo. Jadi pasti tingkat odopsinya lebih tinggi. Gitu dong. Ya kan? Nah jadi kalau kita lihat salah satu karakteristiknya si startup ini dia bisa bertumbuh even di bulan pertama. Sebesar double digit. Atau bahkan triple digit di bulan-bulan pertama. Jadi kalau kita bilang gini. Apa sih bedanya perusahaan startup dengan perusahaan pecelelek misalnya? Nah ini karakteristik kedua nih. Bedanya apa kira-kira? Pecelele untuk dia berkembang. Untuk menjadi konglomerat pecelele. Dia harus menambah restoran. Harus menambah koki. Menambah orang yang melayankan. Seperti kopi paste banyak gitu ya. Kopi paste banyak gitu kan. Untuk dia berkembang dia harus aritmetik. Nah ini disini kita bicara mengenai skalabilitas berarti. Skalabilitas ini adalah yang juga dimiliki oleh si startup. Startup untuk menambah jumlah klien. Tinggal ambil pasang server masukin satu. Tambah tuh sejuta klien. Jadi gak perlu tempat. Gak perlu orang. Gak perlu aritmetik secara skalabilitasnya. Oke. Kalau stage dari sisi pendanaannya itu sebenarnya dibagi dari beberapa klasifikasi pak? Bebas sebenarnya. Kalau kita lihat Gojek dan Grab itu sudah seri F, seri G, seri H. Kita lihat Google, Facebook sudah sampai seri mungkin, seri M kali mungkin gitu kan. Oke. Tergantung sih. Tapi kalau kita bicara mungkin gini. Di Indonesia and on average seri B, either dia mati atau dia dibeli orang gitu aja sih. Jarang yang sampai memang seperti 4-5 besar di Indonesia. Nah rata-rata startup venture capital di Indonesia ini mainnya di mana nih pak? Jelas venture capital mainnya di early stage jelas. Di early stage. Karena itu seperti bank lah pak. Kan gak ada yang mau ngambil di awal. Kayak bank kita juga sama kan. Kalau kecil-kecil gak ada kolateral juga gak ada yang mau. Akhirnya fintechnya main kan. Akhirnya kayak gitu. Jadi memang pada dasarnya rule of thumb adalah di tempat yang underserved pasti ada opportunity gitu kan. Oke. Tetapi kalau kita bicara. Nah akhirnya waktu itu mungkin Telkom yang pertama kali ya membuat venture capital. Iya kan. Itu mungkin ngeliat juga akhirnya kita memain sama yang lain gitu loh. Yang lain udah main di awal ketemu Tokopedia loh mereka. Ketemu travel lokal loh mereka. Ketemu ini loh mereka. Ketemu itu loh. Kita gak pernah ketemu ya gitu. Nah waktu itu saran saya 2014 ke Telkom adalah waktu kita rewrite the entire thesis lagi gitu. Adalah kalau kita main disini sama aja. Sama aja gak mulai gitu. Kita harus main di nextnya gitu. Biar mereka yang memvalidasi kita yang nextnya gitu. Jadi kalau ada yang mati kita gak mau ambil gitu. Kalau ada yang bagus ya kita mau ikutan gitu loh. Gak ada risiko lah ya. Nah jadi akhirnya inilah yang menjadi mungkin blueprintnya corporate venture capital di Indonesia gitu. MDI yang pertama lah hari itu. 2015 kita mulai investasi. 2016 mungkin mandiri kapital muncul. Nah ini sebenarnya gak gak lama kita. Berry Ventures. Oke. Kita mulai 2019. Ini mungkin yang lumayan lebih belakangan gitu kan ya kan. Berarti sekarang ini udah berapa company Pak? Di BVI ya. Di BVI kita 7 sekarang. 7 company ya? Oke. Invest. Ya. Investry. Modalku. Bagus-bagus bersama. Oke. Tanihub. Tanihub. Pifas. Kemarin. Bagus-bagus. Sekarang. Sektor-sektor apa sih Pak yang lagi diminati atau lagi cantik-cantiknya dilihat selalu oleh venture capital? Ini loh. Kayaknya sektor ini bakalan booming deh. Kira-kira apa ini? Bukan gitu secaranya sih. Jadi gini. Uang tuh komoditas lah. Dipercaya apa gak? Di venture capital. Uang tuh banyak beredar. Bahkan kalau di MDI dulu bahkan kita gak pernah didatengin deko. Kita yang minta Pak. Oke. Kalau bagus banget ya pasti kita minta gitu. Kita yang minta oke. Iya uang banyak soalnya Pak. Uang banyak. Uang asing banyak banget uang ini. Dan kalau secara bagus buat apa juga mau uangnya korporat kita gitu. Kan kita gak ngerti apa-apa. Oh gitu. Janji dibukain akses pasar juga enggak juga gitu kan ya. Enggak juga. Jadi kita yang minta sih sebenarnya sih. Oke. Kalau gini. Kalau gadis cantik pasti diperbutkan lah intinya gitu ya. Iya logikanya seperti itu. Kalau misalnya dia bagus ngapain dia minta uang gitu kan. Kalau dia jelek ya pasti minta uang gitu gitu loh. Dia gak bagus pasti minta uang. Ada gak sih analisa misalnya di tengah covid ini kelihatannya sektor education misalnya. Teknologi education atau agriculture. Mungkin jadi apa primadona mungkin. Nah gini. Ada istilah gini ya. Scarcity is the mother of all invention. Oke. Jadi keterbatasan itu malah sebenarnya membuat inovasi itu flourish kan ya apa enggak. Kalau kita lihat semua startup yang besar hari ini di dunia itu lahir dari krisis. Dari masalah. Dari jaman krisis. Oh iya. Jaman krisis. Google lahir di tengah dotcom bust. Iya kan. 2002 dotcom bust hilang. 2004 dia muncul. Iya kan. Airbnb datang di 2008. Global financial crisis hari itu. Iya kan. Banyak banget ya hari itu ya. Facebook juga lahir di tengah 2008 kalau nggak salah. Oke. Jadi hari ini ya kita lihat pasti ada yang ini. Kalau seorang Pak Niko Wijaya ini kelihatannya meramalkan apa ini? Nanti saya buka lagi podcast tahun 2020 ini. 2020. Kalau kita lihat sektor-sektor berkembang pasti ada tiga kalau kita lihat. Saya percaya agriculture itu jalan. Jadi kesempatan yang baik nih buat BRI sebenarnya nih sekarang untuk merambah ke digital banking, ke ultra mikro. Specially petani gitu ya kan. Kenapa? Karena COVID-related tadi ya. Dengan berhubungan dengan COVID. Gaya hidup kita berubah semua. Oke benar. Gaya konsumsi kita berubah. Iya kan. Kita ingin makannya lebih sehat. Kita ingin hidup lebih sehat. Kita ingin hidup lebih berkualitas gitu kan. Jadi agriculture itu yang tadinya mungkin orang nggak mau makan sayur. Hari ini mungkin iya. Atau orang yang tadi ingin makannya makanan kemasan sekarang mungkin ingin makanan yang fresh gitu kan. Jadi agriculture is in demand. Itu kita lihat sendiri Pak di portfolio kami Tani Hub itu growing. Specially during COVID sampai sekarang. Growing hampir 100%. Oke. Month on month. Banyak. Itu kita lihat pasti ya. Next mungkin pasti perikanan dan yang lain-lain pasti kejadian lah. Oke. Jadi COVID ini mempercepat sektor-sektor yang tadinya mungkin akan datang dua tahun kemudian atau tiga tahun kemudian. Tapi hari ini kita lihat sektor-sektor seperti ini hari ini kejadian. Nah mungkin yang kedua mungkin health technology kalau kita lihat kan sekarang kan. Bapak pasti pakai Halodoc atau YesDoc atau Halodoc atau you know all these names kan ya Pak nggak sih. Dulu kan kalau kita mau nyobain salah satu app-nya aja kita pikir dokternya bener nggak sih gitu kan ya Pak nggak sih. Ini dokter beneran atau orang perperjaya dokter gitu ya kan. Taunya AI. Atau AI gitu kan ya kan. Ternyata sekarang nggak ada pilihan Pak. Oke. Kalau ke rumah sakit ketelaran COVID. Jadi sekarang kalau bantuk dikit ya kita ke app-app itu gitu tanya. Obat apa nih ya saya kok ada radang ini COVID bukan ya gitu. Atau kok saya lemes terus gitu kan ya kan. Kira-kira minum obat apa dokter bla bla bla. Dan akhirnya itu meningkatkan kepercayaan. Jadi sama seperti mungkin digital banking kita Pak. Digital banking kita kan hari ini juga mulai mendapatkan kepercayaan kan dari konsumen. Karena dulu misalnya e-wallet pun juga meningkat penggunaannya. Dulu kan lebih kepada e-wallet dan digital banking itu secondary. Secondary betul. Transaksi masih di branch. Transaksi masih menggunakan cash. Iya kan. Tapi sekarang kan mau nggak mau. Nggak mau nggak mau. Iya kan sekarang kan lebih ke digital banking sama e-wallet menjadi primary means to transact. Iya Pak nggak sih. Sama seperti these health applications gitu. Akhirnya akan menjadi primary means untuk menanyakan konsultasi ke dokter gitu kan ya kan. Nah ada yang bilang edukasi. Edukasi lagi kata lagi boom dan yang lain-lain. Dan edukasi menjadi sektor ketiga nih. Nah ini mungkin nanti 2025 kita ngobrol lagi ya. Saya nggak yakin edukasi kejadian. Karena gini. Digital banking itu sudah dimulai 3 tahun 4 tahun yang lalu. E-wallet juga 3 tahun 4 tahun yang lalu. Agriculture sudah dimulai juga. Jadi sudah mulai. Jadi TaniHab kan perusahaan yang 2 tahunan lah kurang lebih. Terus kita lihat ada lagi yang lain-lain. Dan memang itu primary needs gitu loh. Jadi memang itu yang ya harus ya gini. Nggak ada pilihan lain lah selain menanyakan ke tadi yes dok atau kemana gitu kan ya kan. Tapi edukasi itu belum siap. Di dunia ini belum siap edukasi. Edukasi ini harus face to face. Di dunia ini masih. Percaya nggak? Nggak mungkin fully online. Jadi kalau hari ini ada yang nangkep oh ya growth kita misalnya di app kita nih di edukasi naik loh. 300 persen. Ya temporary. Sampai sekolah buka lagi nggak akan yang pakai. Nggak ada yang jadi primary maksudnya. It will be ini sih. Tambahan. Tambahan less than yang lain-lain. Yes mungkin. Tapi edukasi nggak mungkin. Saya nggak percaya edukasi itu fully online itu bisa jadi. Because education itu lebih inspirasi sih. Oke. Edukasi yang suruh badan. Human touch-nya masih tinggi ya? Human touch-nya masih tinggi ya? Human touch masih tinggi banget. Dan you have to be face to face gitu kan. Saya sendiri pengajar kan dulunya. Nggak dulunya sekarang lagi off juga sih. Saya ngajar di UPH Business School dulu. Saya profesor bisnis di sana kan ya kan. Dan sebenarnya yang diajarin di sana itu adalah bukan materi kuliah. Materi kuliah bisa belajar sendiri kok. Google masih bisa kan ya kan. Setelah lulus dari kuliah pun harus belajar. Bukan stop gitu. Oke. Nah tugasnya dosen atau tugasnya guru adalah bukan mencari nilai ke mahasiswa atau murid-murid. Tetapi menginspirasikan bagaimana belajar itu nggak pernah stop. Nah gimana caranya kita membuat jadi setelah kelas ini selesai, your quest untuk knowledge itu jalan terus gitu loh. Itu kan inspirasional lebih dibanding daripada vocational, right? So because education is not vocational. Jadi saya nggak yakin ini jalan. Agriculture, health, kalau education mungkin temporary gitu ya. Education iyalah harusnya lah. Nah menarik nih, kita kan terus berevolusi ya. Termasuk banking. Bahkan Bill Gates saya tahun 97 udah pernah bilang bahwa banking is necessary, banks are not. Itu kan memaksa kita harus evolusi, bahkan harus kolaborasi dengan fintech. Bisa diceritain nggak kolaborasinya? Kenapa kita sekarang banking itu rame-rame punya venture capital? Strateginya sebenarnya apa sih Pak? Oke, sebenarnya sih nggak sekarang. Tapi kalau kita lihat, City Ventures sudah mulai 2001. Kalau nggak salah, BBVA juga sudah mulai mungkin 2005-2006. BBVA, sekarang namanya kalau nggak salah Propel Ventures kalau nggak salah. Tuduhnya BBVA Ventures. Jadi venture capital sebenarnya nggak hanya buat banking sih. Tapi semua korporasi juga sudah mulai sebenarnya sejak awal tahun 2000. Karena tidak ada industri yang imun terhadap disruption. Disruption. Iya kan? Jadi disruption itu datang karena dunia semakin menjadi namanya global village. Dunia semakin kecil karena border semakin tidak tampak gitu. Apalagi di era bisnis ya. Jadi kalau kita lihat mungkin industri pertama yang paling kelihatan gitu diserap itu adalah industri telco kalau kita lihat. Oke. Iya kan? Industri telco itu kelihatan banget lah dari chat app, dari... apalah gitu ya kan. Jadi... Dari SMS ke WA terus kemudian sekarang juga voice-nya juga. Yang paling kelihatan kan ya kan. Yang tadinya itu sumber revenue-nya telco itu adalah voice. Semakin lama diambil oleh serupa-serupanya WhatsApp, Telegram, dan yang lain ya kan. Dan sekarang kalau kita lihat, nggak hanya long distance call, tapi local call aja pakai WhatsApp gitu. Oke. Jadi udah hilang bener-bener berarti kan. Nah terus pertanyaannya adalah gini, AT&T lah hari itu. Terus yang kita bangun ini tower-tower semua jadi apa gitu. Cuma lewat itu nggak numpang. Nah setelah itu kita lihat AT&T pun akhirnya merger kan. Sempat merger kan dengan si Warner kalau nggak salah. Time Warner. Time Warner. Tahun awal tahun 2000. Betul. Jadi apakah masa depan telco itu menjadi media, apakah menjadi digital telco seperti yang orang-orang bilang, saya nggak percaya sih by the way. Atau apakah seperti softbank, perusahaan telco yang akhirnya menjadi investment company, holding company. Itu pun ternyata nggak juga gitu kan. Nah jadi akhirnya tidak ada bisnis yang immune. Kalau kita lihat sekarang mungkin banking itu quote-unquote nggak immune lah tapi lebih defensible lah. Itu temporary sih. It's just temporary. Temporary karena fintech masih mungkin butuh brandnya bank. Mungkin masih butuh infrastruktur yang dibangun oleh bank. Dan mungkin juga perlu bank itu untuk perizinan dan yang lain, lisensenya. Jadi maksudnya Paniko ini bakalan akan punya line bisnis sendiri nih fintech ini. Jadi nggak kolaborasi lagi tapi akan menjadi kompetitor atau seperti apa. Of course ya. Pasti. Nature seperti itu. If you can take everything by yourself kenapa berkerja kolaborasi ya kan. Saya juga. Kapitalis gitu ya. Semua begitu nggak. Kita lihat Netflix dulu kan dibantu banyak juga gitu. Sama siapalah gitu. AT&T atau apa jaman dulu. Sampai nggak perlu lagi kan akhirnya. Whatsapp pun begitu. Ingat nggak Facebook dulu. Membesarkan anak macan gitu. Nah kita ngerasanya membesarkan. Mereka pikir nggak sih sebenarnya sih. Jadi gini. Jadi di era of big corporate itu as a big brother. Kan big brother kan. Itu harusnya nggak ada lagi sih. Jadi gini. Dulu ya at least saya di MDI. Itu yang paling sering saya omongin ke teman-teman di Telkom adalah. Jangan pikir kita lebih besar. Lebih besar itu bukan berarti lebih baik. Lebih cepat itu lebih baik gitu kan ya kan. Jadi dulu mentalitinya apalagi 2014 masih yang baru-baru banget. Yuk kita bina adik-adik startup kita. Dibina gitu kan ya kan. These guys just need you temporarily gitu kan ya kan. Nggak akan selamanya kok. Dan bener ternyata nggak selama-lamanya. Jadi kalau kita dulu misalnya ada salah satu gojek atau grep lah. Itu kan pasti kan pikirnya mereka pasti perlu telko kok. Buat berkembang. Emang pakai apa itu supir-supirnya gitu kan ya kan. Pakai app-nya siapa? LP kita gitu. Eh apa. Pulsa-nya pulsa kita. Ternyata nggak perlu. Ternyata gede sendiri. Yang ini ketinggalan. Sebentar lagi valuasinya sama. Oke. Dan itu juga nanti salah satu pelajaran juga sih. Jadi startup itu tidak akan fokus satu sektor aja. Kita lihat dulu kan ride-hailing. Iya betul. Sekarang jadi fintech. Sekarang jadi konten. Jadi commerce juga. Super app. Super app. Iya kan. Nah tadi awalnya kan waktu. Kita sempat juga tuh. 2014 jelas lah. 15 waktu MDI kita baru. Itu kita paling besar pak. Fundnya 100 juta dolar. Kan sempat kita bawa gitu. Gojek atau grep. Saya nggak bilang siapa. Bawa ke investment komite kami lah hari itu. Terus jawabannya adalah. Telkom hubungannya apa ya. Sama tukang ojek gitu. Gitu. Sekarang tiba-tiba loh. Kok jadi fintech nih. Kok jadi inik. Memang juga startup pak gitu. You know ya apa enggak. Jadi kayak gitu. Jadi lebih ini sih. Lebih menarik sih. Kita ngeliat. Tadi kan. Mungkin nggak kolaborasi lanjut terus ya. Mungkin nggak gitu. Karena mereka punya bank sendiri ntar. Wah udah mulai kan. Tapi apa. Apa ya. Klusialnya untuk sekarang itu. Kita perlu ngembangin venture capital. Banking ya. Khusus banking. Khusus fintech lah ya. Dan sebenarnya BVI bukan khusus fintech aja sih. Tapi kita sebenarnya untuk ekosistemnya UKM yang sesuai sama warnanya BRI. Karena dalam pemikiran saya misalnya gini loh. Kadang-kadang kita berpikir secara konvensional gitu. Kalau saya beli ini fintech. Pada saat someday ini akan bisa join. Mungkin dimakan oleh induknya gitu loh. Oh nggak pernah kejadian itu. Jadi part of business gitu loh. Nggak mungkin kejadian. Karena nggak make sense untuk diambil induknya juga. Karena induknya pasti harus gini. Especially kalau kita di settingnya ini lah ya. Pemerintahannya. Kan harus minta izin dulu Dwi Warna Pak. Untuk membeli gitu. Venture Capital itu ada karena kita invest di minority stake. Untuk melihat apakah jalan apa nggak gitu. Tapi positifnya foreign direct investment juga masuk kan jadinya. Oh iya. Masuk. Masuk ke startup kan? Masuk ke startup kan. Itu nggak ada gunanya juga buat kita sih. Karena uangnya di Singapura semuanya. Oh gitu. Di sini operasional aja. Kalau kita lihat semua. Saya nggak sebut nama lagi ya. Tapi hampir semua DK Corn di sini. Hampir semua saya bilang oke. Itu holdingnya di Singapura. Jadi uangnya di sana? Iya lah. Di sini report. Uangnya di sana? Investornya nggak mau. Di sini cuma operasional PT-nya yang masukin. Ini PR berarti nih? Oh ini PR makanya. Nah ini PR kenapa kita mungkin lanjut ke nextnya. Dana Ventura Sembrani Nusantara. Saya mau tanya itu. Nah itu dia. Oke. Ini banyak banget yang nanya selama ini. Iya kan? Apa sih dana Ventura Sembrani itu apa sih? Oh first of all Sembrani kita ambil kata-kata dari kuda Sembrani yang ditunggangi oleh Batarawisnu. Karena unicorn kan lebih barat banget tuh. Dan unicorn lebih orang mabok baru bisa ngeliat katanya. Ini juga sih. Kalau ini nggak hanya mabok. Ini diwayang bisa dilihat. Tapi lebih ke gini sih. Kita ngeliat adanya shifting. Shifting di bisnis model sekarang. Jadi kalau kita lihat dulu. Hampir semua startup DKCorn di Indonesia. Atau unicorn di Indonesia. Itu tuh mengeyampingkan yang namanya path to profitability. Jadi ini kejar selalu growth, 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 growth. Tadi yang kita kembali lagi ke diskusi awal kita nih Pak. Sacrifice semuanya growth, 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 growth. Rugi banyak nggak apa-apa asal growth, 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 growth. Kita pengen growth 300 persen per bulan. Berarti harus sacrifice profit segini banyak gitu kan ya kan. Jadi dulu mentalitasnya mungkin kita ikutin mazhabnya Silicon Valley. Growth at all cost. Makanya kita lihat kemarin setelah COVID. Si bisnis A mecat 250 orang. Bisnis B mecat 100 orang. Bisnis C mecat 300 tapi nggak ngaku gitu kan ya kan. Nggak ngaku, kita nggak mecat kok gitu. Cuma merumahkan. Iya, no comment gitu. Jadi kalau kita lihat, gitu lah. Jadi, I don't think so. Jadi gini, kita pikir di mana di kantor hari itu. Dan ini sebelum COVID juga nih. Jadi apa yang kita, mungkin waktu itu bulan November Pak, kita lagi apply untuk ke dana Ventura di Indonesia. Itu beneran gitu. Karena pengalaman saya di MD Adventures, kita nggak pernah apply. Dan kita apply-nya di Singapura. Jadi MD Adventures itu modal Ventura milik perusahaan ini. Tapi kita license-nya di Singapura hari itu. Karena Singapura jauh lebih fleksibel, lebih. Pajaknya juga lebih ringan gitu kan ya kan. Pajaknya cuma 5% kalau kita dapat capital gain. Jadi capital gain taxnya 5%, di Indonesia 25%. Wow. Di Indonesia dihitung keuntungan perusahaan. Dihitungnya begitu. Jadi pajaknya pajak normal 20%. Nah, jadi ini dia lah kenapa orang-orang akhirnya ya. Kenapa nggak ada di Singapura atau Cayman atau di British Virgin Islands. Karena ada PR di fiscal policy-nya ya berarti. Iya betul. Karena industri ini kan baru. Iya kan. Industri ini baru dan industri ini juga belum banyak use cases. Jadi percaya apa nggak yang pernah exit segitu banyak cuma MD Adventures dari semua. Yang di Indonesia ya. Yang lainnya exit di Singapura gitu. Oke. Yang tapi MDI kita exit tuh mungkin hampir berapa. 400 miliar kali ada. Jadi dana Ventura Sembrani ini arahnya mau kemana nih Pak? Nah arahnya gini. Nah banyak orang tanya juga tadi kembali lagi. Memang selama ini MDI itu apa gitu. MDI investment company, not venture capital di Indonesia. But we are venture capital di Singapura gitu kan ya kan. Terus selama ini si bank sebelah gitu ya. Modal Ventura nya gimana gitu. Memang nggak punya agent juga. Nanti kita edit. Aman-aman. Aman. Mandiri kapital gimana gitu. Mandiri kapital punya izin untuk investasi tapi bukan modal Ventura. Modal Ventura berarti menggalang dana luar. Mana dari luar itu nggak punya gitu loh. Oke. Jadi mereka harus lewat mandiri sekuritas, lewat mandiri investasi untuk menggalang dana luar gitu loh. Oke. Nah kita yang pertama kali ini Pak. Kita juga nggak yakin dia proof tadinya. Dari bulan November ditanya namanya kira-kira apa ya? Nggak boleh nama Barry Ventures loh. Karena ini ditreat sebagai raksa dana. Oke. Namanya apa ya? Kita pikir-pikir 5 menit percaya bang. Kita diskusi 5 menit. Kalau mereka punya kuda tanduk itu kuda terbangnya gimana gitu. Kayak gitu. Terus. Sembran di Nusantara apa namanya? Oh nama bagus banget gitu ya. Kayak gitu. Terus. Bulan. Iya 2 minggu lalu baru kita di approve. Oke. Kita juga nggak yakin di approve tadinya. Oke. Targetnya berapa Pak untuk tahap awal ini? Targetnya maksimal tuh 300 miliar. Oke. Itu yang diizinkan oleh pihak OJK juga sekarang. Local investor? Maunya sih lokal dong. Mau namanya sembran ini maksudnya orang Singapura yang punya gitu loh. Iya siapa tau kan justru mengundang investor. Itu juga ya. Itu juga ya. Tapi gini. Tapi yang kita inginkan dari sini adalah mungkin ini gini. Ini mungkin this is very important discussion. Kita ingin tadi kan pajak 25% di Indonesia. Ya kan? Kita ingin tuh karena kita nggak bisa mengubah pajak. Jadi kita ingin ambil untungnya kecil aja sekarang. Kita adjust gitu dengan keadaannya pajak gitu loh. Oke. Jadi kita harus bersaing dengan Singapura. Oke. Jadi tujuan itu ini dulu. Akhirnya ngalah dulu lah ya? Kayak enggak bukan ngalah. Subsidi dulu lah. Subsidi dulu. Seperti gue jelan awalnya subsidi. Ya kan? Subsidiin supir kan? Ini kan? Driver ya. Semua subsidi. Tokopedia mensubsidikan merchant kan hari itu. In order to create a market kita percaya harus Harus ada subsidi. Ada. Nah ini yang saya percaya, kami percaya Pak ya. Itu cuma bisa di BRI Ventures gitu loh. Cuma bisa di BRI Group sorry. Oke. Kenapa? Karena kita punya ekosistem yang cukup luas. UMKM kan ya kan? Oke. Mungkin bisa dipropos ke pemerintah juga untuk mengundang investasi asing supaya bersaing ya pajaknya juga disesuaikan gitu. Iya sih. Kalau pajak kita pernah ngomong juga sih sebenarnya. Tapi memang model seperti ini mungkin harus ada yang mendobrak dulu gitu. Harus ada pionier dulu di depan. Dan ini. Dan ini. Dan ini. Benaventures ini kan? Benaventures lewat dana Ventura Sembrenur Santara ini mudah-mudahan bisa menjadi use case pertama gitu ya kan. Let full cycle-nya lah dari mulai fundraising, investasi sampai exit. Kalau sudah ada modelnya mungkin kelihatan 3 tahun lagi, 4 tahun lagi baru bisa diubah. Karena gini, our government kan sebenarnya our regulators lah bukan government. Itu kan lebih kepada reaktif kan sifatnya kan. Bukan mencari apa, bukan mendobrak dulu lah. Ini ada bisnis nih, eh ada policy seperti ini, do business disini ya apa nggak sih. Tapi kan lebih kepada, oh bisnisnya berkejadian, let's do something about it. Let's help them to, you know. Kayaknya di seluruh dunia gitu juga deh. Cuma ada yang cepat responnya, ada juga yang lambat. Tapi kalau mungkin bisa dikasih tahu berapa banyak sih investasi startup di Indonesia sebenarnya yang sudah dimasuki oleh investor asing. Mungkin bisa dikasih gambaran sehingga, ini loh marketnya gede banget. Sehingga fiscal infrastructure kita juga harus diperbaiki. Oke, kita lihat peak-nya tuh mungkin tahun 2018 seperti apa nggak. 2018 itu peak-nya model Ventura di Indonesia. Kita nggak pernah tahu data benerannya gitu. Karena kan semua mungkin Singapura kembali lagi. Tetapi kalau nggak salah sekitar 9 miliar dolar. Oke. Di tahun 2018. Satu tahun doang itu? Satu tahun doang. Wow. 9 miliar dolar. Tahun 2019 sebenarnya menurun. Menurun karena semuanya tuh sudah jadi. Kalau sudah jadi berarti investor juga yang nggak nyari yang baru. Nyari yang udah jadi aja gitu kan. Jadi 2019, most of the money itu masuk ke sektor-sektor yang sudah pasti menang. Seperti fintech atau perusahaan-perusahaan yang pasti sudah menang. Seperti tadi investeri lah yang lain-lain. Atau mungkin masuk ke Dekakorn. Yang udah pasti-pasti-pasti menang gitu kan. Jadi 2019 kita melihat ada penurunan 30% dari tahun sebelumnya. Jadi kalau banyak orang yang nanya saya juga. COVID ini turun nggak? Sebenarnya turun dari kemarin. Nah, tapi percaya apa nggak di 2020 ini banyak entrepreneur baru. Banyak alumni-alumni Dekakorn yang sekarang bikin startup. Bagus nih. Yang tujuannya mendistrup Dekakorn itu sendiri. Selalu begitu kan? Iya, harusnya begitu. Harus begitu. Jadi even startup juga nggak imun sama disruption. Jadi kayak gitu loh. Jadi always kayak gitu. Cukup banget. Jadi kalau kita lihat mungkin di tahun 2020 kita melihat nilainya itu sama seperti 2019. Jadi banyak nih startup yang bermunculan yang baru. Startup yang kita nggak pernah dengar sebelumnya tiba-tiba udah racing seri A gitu kan. Dan banyak startup yang nggak mati. Oke. Yang nggak mati ini survive nih. Yang survive ini lebih menarik nih untuk dipelajari. Kenapa sih bisa survive gitu kan ya kan. Kayak misalnya startup-startup-startup, saya nggak bilang edukasi lagi ya. Tapi saya bilang mungkin startup-startup yang agri. You know, agrobase seperti misalnya e-fisheries lah. Yang pernah dengarin tampak ikan gitu. Iya, iya, iya. Itu kan, hmm. Ya well, it's there growing. Tapi nggak pernah seperti sekarang gitu. Atau all this health app tadi seperti kita ceritain. Selama ini kan growingnya ya biasa aja gitu. Tiba-tiba sekarang ada masalah. Triple digit kan ya kan. Tiba-tiba muncul nih yang baru. Generasi baru nih. Jadi dana Sembrani ini sebenarnya sudah dipersiapkan juga oleh Pak Niko ini untuk disalurkan ke sektor-sektor yang sudah diincar tadi ya. Udah ada nih ya jagoan-jagoannya yang siap. Nah, karena Sembrani Ventura ini bukan dana kita sendiri, dana BRI Group. Jadi kita ingin menggalang dana luar. Jadi investment committee juga berbeda dengan BRI Ventura. Jadi untuk transparansi, untuk compliance, GCG dan yang lainnya, investment committee dana Ventura Sembrani Nusantara ini berbeda. Tentunya akan ada orang BRI-nya juga gitu. Karena kami juga di sana. Tetapi ada orang lain juga pasti. Karena ini kan dana publik juga ya. Nah, dana publik seperti ini berarti sektornya pun akan early stage berarti. Ya kalau ini. Karena gini, ada shared risk di sini. Dan ada shared expertise juga di sini. Jadi kalau kita lihat BVI, BRI Ventura Indonesia, Investama, itu kan BRI Group. Tetapi ekspertisinya kan cuma ekosistemnya BRI. Jadi kita nggak bisa main terlalu resiko lah gitu. Cuma sendirian kok kita mikirin gitu. Tapi dana Ventura Sembrani Nusantara ini nantinya kan ada banyak di sini. Stakeholders di sini yang mungkin memiliki multiple ekosistem di luar dari banking, di luar dari UKM, di luar dari ini. Nah, ini mungkin bisa jadi ada shared expertise di sini, ada shared risk di sini juga yang kita bisa bagi gitu loh. Nah, intinya adalah begini. Kalau kita invest di early stage, karena itu beresiko banget, kita perlu banyak teman. Itu aja sih. Teman yang pintar. Karena kita nggak mungkin pintar sendirian. Nah, ini kan mau membiayai early stage. Pasti risikonya kan tinggi. Prinsip-prinsip manajemen risikonya gimana, Pak? Oh, jelas. Pasti satu, kita nggak mungkin invest di sesuatu yang baru jalan dan tidak ada traction-nya. Cuma ide apalagi, kita nggak mungkin. Dan saya selalu minta teman-teman untuk mengedukasikan gitu. Kalau masih ide, dibiayai itu namanya inkubator. Itu namanya di inkubator karena itu dananya mungkin dana inkubator gitu. Itu pun juga bukan uangnya berarti gampang dibagi-bagi gitu. Nggak juga gitu kan ya kan. Jadi kalau di tahap inkubasi atau tahap ekselerasi, itu biasanya dilihat dari traction of the team. Track record of the team gitu loh. Traction-nya belum ada, baru deck aja. Kita ingin belajar gitu. Jadi belajar tapi dibayar gitu kan ya kan. Nah, saya dulu pernah jalanin juga Indigo-nya Telkom kan. Di sana tuh nggak semuanya dapet gitu loh. Jadi dari 100 yang apply mungkin cuma 10-10 persen kali mungkin masuk gitu. Dan itu mitigasi resikonya harus kelihatan juga. Early traction-nya harus kelihatan. Early traction itu berarti sudah divalidasikan belum ke customer-nya. Customer ada yang mau bayar gas untuk ini gitu. Bukan kita yang validasi, itu yang validasi gitu. Jadi early sense itu kayak gitu. Jadi lebih ke melihat dulu mereka yang ambil resiko di awal. Gini, resiko yang pertama kali harus founder yang ambil, bukan orang lain. Kalau founder-nya bilang, saya mau bikin startup tapi saya masih kerja. Ya jangan bikin startup pak gitu. Kayak gitulah misalnya. Saya mau bikin startup tapi saya nggak ada modal. Kasih modal dong gitu. Bukan gitu juga gitu. Berarti ngumpul modal dulu baru setelah itu bikin startup gitu kan. Jadi startup itu bukan seperti yang, saya punya ide nih. Kasih saya duit dong. It's not like that. Yang kayak gitu pasti gagal. 1000% gagal. Jadi ada karakteristik-karakteristik tertentu yang menjadi, apa ya, garis, apa ya. Satu karakteristik yang paling penting kalau dari early stage. Ada skin in the game. Mereka punya juga stake di sana. Mereka punya hidupnya di sana semua. Jadi kalau misalnya mau bikin startup, jangan, nanti kalau nggak jadi saya nganggur deh. Harus nganggur kalau nggak jadi. Itu berdasarkan data tuh, data history. Data history selama mungkin sejak tahun 70. Jadi startup-start yang berhasil tuh yang kayak gimana karakteristiknya, yang gagal tuh seperti yang tadi sampaikan. Jadi nggak fokus si foundernya dan sebagainya ya. Data yang sudah ada sejak tahun 75 kali mungkin. Wow. Apple was one of the first startups. Ya, apa nggak. Apple, Google, Microsoft. Microsoft. 75 tuh mereka mulai. Oke. Bayangin. Kemudian, ini kan dana seberan ini akan early stage. Nah, gimana sih tips dan triknya untuk sebuah startup itu diminati oleh venture-venture capital di Indonesia nih. Apa sih tips dan triknya supaya kelihatan bagus, kelihatan cantik, sehingga investor tertarik? Kalau cantiknya makeup doang, pasti nggak tertarik. Nggak, mereka harus gini. Ada orang yang bilang lah pasti. Orang pasti tahu juga lah semua. Address real problem, you know. Give a solution to the problem. Itu kan jargonnya. Kalau ini kan tips dan trik ya. Trik berarti, karena trik-trik-trik. Jangan terlalu desperate. Ini penting banget nih. Jangan terlalu desperate sama uang sih. Pura-pura nggak butuh deh. Itu katanya mau suruh trik. Trik itu begitu. Mau diinvest ke? Nggak, nggak mau. Padahal mau. Mau dicium nggak? Nggak, tapi mau. Kayak gitu loh. Gitu aja. Natural seperti itu rasanya penting sih. Kalau misalnya mau duit, nggak mau, 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 mau. Gila juga ya kan. Berasa nggak butuh, tapi butuh. Tapi karena mereka punya nilai. Artinya harusnya saya tuh kan cantik. Jadi diperbutkan banyak orang seharusnya begitu ya. Nah, kalau menurut saya sih gini. Ini serius ya ngomongnya. Nggak bercanda. Tadi mungkin setengah bercanda, setengah serius. Tapi gini. There's a lot of money out there. Banyak uang di luar sana. Lihat-lihat dulu lah. Kalau situ bagus pasti dicari. Gini. Kalau kamu startup yang. Ini ngomong di sana. Ini kamera sini kan. Kalau kamu startup yang bagus gitu ya. Saya pasti pernah denger sih harusnya. Saya dibayar untuk denger gitu. Jadi kalau saya nggak denger. Nggak pernah denger startupnya apaan. Nggak pernah denger kamu siapa. Berarti kamu nggak bagus. Itu aja sih. Minum. Sorry, tapi that's the truth. Masa Mas nggak pernah denger saya sih? Saya ini nggak pernah denger. Mas berarti kurang inform. Saya dibayar untuk inform. Iya betul. Kalau nggak nggak kerja. Kalau nggak ya bukan saya gitu. Jadi kayak gitu lah. Jadi lebih ke gitu sih. Jadi kalau kita ngomong. Kadang soalnya startup itu personal banget sih. Suka ada baper-baper gitu. Emang startup gue jelek gitu. Nggak sih. Tapi nggak jalan aja gitu. Nggak jalan berarti jelek dong. Berarti gue kurang keren. You know something yang kayak gini. Terlalu sensitif gitu. Jadi akhirnya kita bicara. Kalau misalnya tadi. How to mitigate risk. Numbers. If your number is right. Then it's right. Yang ini kan satu nih. Kalau kita udah mau sama barangnya tadi. Yang kedua isunya adalah. Kok murah sih. Karena duitnya banyak gitu loh. Emang nggak sih. Emang situ minta berapa. Minta dong 50M. Buat bikin WhatsApp. Ada yang menggitin saya lah Pak. Buat bikin WhatsApp ya. Saya perlu 50M. Terus saya tanya lagi. Emang kamu kalau. Kamu tahu nggak founder WhatsApp mulanya berapa. 50M. Nggak. Bukan. Berapa. Percaya apa nggak. WhatsApp itu dimulai dengan. Dengan hanya 10 ribu dolar US. Oke. Investornya. Nggak perlu 50M. 50M doang nggak cukup. Exitnya berapa waktu itu dia? Oh 20 miliar dolar. Oke. Dengan berapa orang? Tiga hari itu. Tiga kan. Itu kalau nggak salah ceritanya si Yankum kan. Itu sampai jadi gembel tinggal di mobil. Oke. Cariin koin-koin buat makan McDonald. Pernah dengar kan? Iya. Sampai begitu. Ini maunya enak. Saya kenal ini loh Pak. Oke. Saya kenal departemen ini loh Pak. 50M gitu kan. Kayak gitu loh. Oke. The last question nih Pak Niko. One billion dollar question. Sebenarnya venture capital ini dalam 5 tahun ke depan akan seperti apa di pemikirannya Pak Niko? Dan Barry Venture sendiri mau dibawa kemana sama Pak Niko nih? Oke. Nah. Jawabannya mungkin filosofis sedikit. Di sini. Jadi waktu 5 tahun yang lalu ya waktu kita semua di MDI Ventures gitu. Cuma satu sih pikiran kita tuh cuma profit. Profit terus dan dengan kita punya 8 exit sekarang MDI Ventures tuh kejadian lah menjadi the most profitable model Ventura di Indonesia. Iya kan? Tetapi waktu kita di mana? Kita listing IPO pertama kali tuh. One of the portfolios di Australia. Tahun 2019 tahun lalu. Itu baru kepikiran sih kita sih. Itu exit kelima kita tuh. Baru kita kepikiran ternyata apapun yang kita lakukan gak akan berdampak banyak gitu. Kepada industri model Ventura di Indonesia. Iya kan? Karena hari itu gak mikirin bagaimana membangun bisnis model Ventura di Indonesia dan bagaimana industri ini menjadi semakin sehat gitu kan. Karena tetap aja gitu. Indonesia bukan tempat yang ideal untuk menyimpan dana gitu untuk model Ventura. Iya kan? Nah disini nih mungkin terjadi krisis identitas diri nih gitu kan ya kan. Eksistential crisis lah istilahnya waktu itu. Percaya apa enggak? Jadi waktu kita ngejar profit, waktu kita ngejar exit gitu ya. Itu setelah dapet ngerasanya fana banget gitu. Everything is in vain ternyata ya kan. Ternyata gak segitu-gitunya juga sih gitu. Tapi untung udah dapet gitu kan. Dan kalau enggak masih banyak sekali sekarang model Ventura yang muda-muda gitu mencari track record yang sama gitu kan. Kita syukur-syukur lah udah lewat gitu kan tahun lalu gitu. Jadi pencarian diri kita terhadap industri ini sendiri tercapai gitu kan ya kan. Tetapi kita ingin melakukan lebih banyak sekarang. Yaitu memperkenalkan nih industri model Ventura di Indonesia gitu. Jadi kalau kita lihat kan negara tetangga gitu kan, Singapura lah, terus Hong Kong, terus Cayman, dan terus Cayman bukan negara tetangga. Tapi tempat-tempat yang begitu tuh destinasi untuk penyimpanan dana untuk penelventura gitu. Nah di Indonesia sudah ada lima unicorn katanya. Dan ada berapa puluh semberani di Indonesia gitu kan ya kan. Kenapa enggak semua orang tuh sekarang melihat gitu. Bagaimana kita bisa menciptakan ekosistem investasi yang lebih sehat. Dan dana Ventura semberani ini itu alatnya gitu. Untuk memperkenalkan kepada pihak banyak gitu yang selama ini juga sudah berinvestasi juga gitu. Tetapi enggak lewat kita aja, enggak lewat kita tuh berarti enggak lewat Indonesia aja, tapi lewat mampir dulu negara mana dulu baru kesini lagi gitu kan ya kan. Nah sekarang dengan demikian mungkin kita bisa memperkenalkan kembali ada loh tools untuk ini, ada vehicle untuk ini gitu ya kan. Untuk berinvestasi ke unicorn lah, ke semberani lah, ke mana gitu. Jadi ini yang kita ingin lakukan sekarang, that's our vision. Lima tahun ke depan kita berharap industri modal Ventura ini sudah semakin berkembang. Oke. Ya kan. Tapi harus ada yang mulai. Oke. Ya kan. Kalau enggak ada yang mulai ya lima tahun lagi akan sama lagi seperti ini gitu. Oke. Jadi PR-nya merubah iklim investasi supaya venture capital ini supaya lebih berkembang lagi ya? Startup-nya sudah benar, investasinya belum. Oke. Jadi mirip lah seperti ini, seperti waktu kita lihat Yahoo masuk ke Indonesia 2009, itu kan sebenarnya yang scarcity adalah programmer hari itu. Ingat enggak? Jadi programmer itu yang tadinya gajinya cuma 2 juta rupiah per bulan setelah lulus, sekarang jadi 29 menjadi 10 juta per bulan. Oke. Dan tiba-tiba naik, tiba-tiba ada, there's a gap nih to be fulfilled because Indonesia menjadi teknologi player sekarang di Asia Tenggara. Demand-nya naik ya? Demand-nya naik. Startup tiba-tiba jadi, ada yang nilainya 1 miliar ke atas banyak banget sekarang. Ya kan, dan sekarang bahkan sebenarnya juga sudah lebih dari 5 lah gitu, kita belum di-announce aja gitu kan. Yang belum siap sekali lagi adalah mungkin satu pekerja modal Ventura, itu cuma sedikit pak. Jadi kalau kita lihat ke LinkedIn dulu, atau sekarang, coba search deh keywordnya, modal Ventura atau venture capital Indonesia. Paling yang keluar cuma 20 orang, ya kan. Paling yang keluar, ya sisanya mungkin associates atau interns di sana, di modal Ventura. Jadi pekerjaan ini memang baru juga. Jadi dengan adanya industri baru, tadi programmer semuanya jadi ikutan terangkat gitu ya. Terus entrepreneur juga semakin jadi gitu kan ya kan. Dan sekarang bankernya juga yang perlu profile yang lain nih. Yang mungkin bukan tradisional investment banker berarti, tapi investment banker quote-unquote yang kurang lebih ekosistem. Yang lebih memperhatikan ini gitu. Jadi ini yang selalu menjadi perhatian kami sih. Dan itu dia. Jadi selain iklim, juga ada ke human capitalnya juga harus dipersiapkan ya. Dan impact kepada kesejahteraan masyarakat. Karena kita tahu kan gini, tanpa adanya modal Ventura, tidak akan ada unicorns. Oke, betul. Kan nggak mungkin. Kalau kita lihat gini, even, you know, siapalah misalnya, Dekakor Indonesia lah misalnya gitu kan. Itu asetnya kan nggak ada. Asetnya apa? Tanah juga nggak punya. Data center juga nggak punya gitu kan. Masih pakai Amazon semuanya. Kalau kita Netflix deh sendiri yang di Amerika Serikat itu kan, mereka nggak bangun infrastruktur sendiri. Netflix itu kan ada di atasnya platformnya Amazon Web Service kan. Jadi gudang juga nggak punya gitu kan. Karena nggak nyeban apa-apa kan. Ya paling kantor. Gitu doang. Sama orang ya, talent. Nah jadi talent ini penting banget nih gitu. All the smart people hari ini kita tahu ngumpul di mana gitu kan. Dan kita terus tanpa adanya human asset seperti itu, yang pintar-pintar seperti ini, yang nggak mungkin jadi inovasi gitu. Atau nggak mungkin jadi satu ketekunan lah. Ketekunan kepada startup itu jadi juga gitu. Jadi kalau kita lihat, kenapa startup itu gagal sih? Karena nggak ada orang. Oke. Itu aja. Kayak gitu. Jadi mungkin visi ke depannya, 5 tahun ke depan, tadi itu membangun iklim. Iklim. Investasi. Dan menyiapkan juga human capital yang tangguh lah ya. Untuk bisa survive di ekosistem yang terus-terusan didisrupsi. Oke Pak Niko, terima kasih atas kehadirannya. Kesempatan yang luar biasa, saya mendatangkan CEO-nya Barry Venture. Keren banget gedungnya nih. Oke. Oh, ruangannya sorry. Iya keren banget. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Thank you Pak.